7 Pasangan Drama Korea Dengan Kemistri Terburuk Seorang aktor memang dituntut untuk bisa punya kemistri yang bagus dengan lawan mainnya di drama supaya penonton menarik untuk melihat akting mereka. Namun sayangnya beberapa pasangan di drama Korea ini dinilai punya kemistri yang buruk sehingga kisah cinta mereka gak terlihat cocok. Ini dia 7 pasangan di drama Korea dengan kemistri terburuk. 1. Nam Jo Hyuk dan Shin Se-kyung Dalam Drama Bride of the Water God Nam Jo Hyuk dan Shin Se-kyung di drama ini dinilai gak punya kemistri yang bagus untuk membuat scene di drama terlihat romantis. Penonton menilai kemistri Nam Jo Hyuk untuk drama Wakelifting Fairy Kim Bok Joo yang diperankan dengan Lee Sung Kyung jauh lebih baik ketimbang ketika dia beradu akting dengan Shin Se-kyung. 2. Suzy dan Kim Woo Bin Dalam Drama Uncontrollably Fun Sebenarnya sebelum drama Uncontrollably Fun mulai, banyak fans yang sudah menunggu tayangnya drama ini karena dibintangi oleh aktor populer Kim Woo Bin dan Suzy. Namun ternyata di drama ini, kemistri mereka berdua terlihat gak terlalu menjiwai dan kurang dari ekspektasi penonton. Kim Woo Bin bahkan meminta maaf dengan mengirim pesan pada fans lewat fan cafe. Sebagian pesannya adalah, semua orang pasti sudah lama menunggu drama ini dan sangat antusias dengannya. Tapi aku khawatir aku gak bisa memenuhi ekspektasi penonton. 3. Crystal dan Rain Dalam Drama My Lovely Girl Drama yang tayang pada tahun 2014 ini ternyata kurang memenuhi ekspektasi penonton. Rain dan Crystal yang menjadi pasangan utama di drama ini dinilai gak punya kemistri yang kuat. Justru, Crystal terlihat cocok dengan Elle Infinite yang juga main di drama ini. Perbedaan usia yang cukup jauh yaitu 12 tahun. Antara Crystal dan Rain mungkin jadi salah satu penyebab kemistri mereka tampak buruk. 4. Seolhyun AOA dan Yeo Jin Go Dalam Drama Orange Marmalade Orange Marmalade adalah drama Seolhyun pertama untuk peran utama. Sebenarnya penonton berharap dia dan Yeo Jin Go bisa punya kemistri bagus di drama ini. Karena mereka terlihat sebagai couple muda yang terlihat cocok. Namun setelah drama ini tayang, ternyata penonton kecewa dengan kemistri mereka. Dan juga akting Seolhyun yang dinilai masih belum bagus. 5. Seo Kang Jun dan An Sohee Dalam drama Entourage Sebelum drama tayang, Seo Kang Jun berkata kalau dia merasa nyaman adu akting dengan Sohee. Akting dengannya nyaman banget. Saat akting akan ada sedikit jarak. Tapi bagi kami benar-benar terbuka. Namun pernyataan Seo Kang Jun ini tampaknya gak sesuai dengan yang penonton lihat. Seo Kang Jun dan An Sohee tidak menunjukkan pasangan yang lovey-dovey. Sehingga kemistri mereka dinilai buruk. 6. Hieri dan Ji Sung dalam drama Entertainer Hieri mendapatkan kemistri yang bagus untuk drama Reply 1988. Namun setelahnya, ketika dia main drama Entertainer dengan lawan main Ji Sung, penonton menilai mereka berdua terlihat gak cocok. Netizen memberikan komentar seperti Ji Sung dan Hieri gak cocok bersama. Jika pemeran ceweknya diganti, mungkin bisa jadi lebih baik. Ada pula komentar yang mengatakan, Aku hanya terpikirkan Duk Sun ketika melihat Heiri. Penonton sebenarnya sangat mengantisipasi drama ini karena ingin melihat perubahan karakter Pak Hesho setelah sebelumnya bisa berperan dengan baik di drama Age of Youth. Namun ternyata, kemistri antara An Hwan Ki dan Pak Hesho gak sebagus harapan penonton. An Hwan Ki yang sebelumnya juga punya kemistri bagus dalam drama Marriage Without Dating, gak bisa mengulang kemistri yang bagus ketika adu acting dengan Pak Hesho. Kalo kamu suka informasi ini, like dan share ke teman-temanmu ya. Jangan lupa dukung channel We Are Millennial dengan klik tombol subscribe.